Pemirsa seekor ular jenis King Cobra dengan panjang 3,5 meter membuat keker warga karena masuk ke perbukiman warga di Palangkara, Kalimantan Tengah. Proses evakuasi ular terkendala antara ular berbisa dan mematikan ini bersembunyi di balik lemari yang sempit. Pada penghuni rumah di Jalan Dulin, Kandang, Kecamatan Jekan Raya, Palangkara, Kalimantan Tengah digegerkan dengan keberadaan ular King Cobra yang masuk ke permukiman mereka. Proses evakuasi yang dilakukan tim rescue Damkar sempat terkendala karena ular tersebut bersembunyi di balik lemari yang sempit di samping rumah. Petugas pun terpaksa menyemprotkan cairan jad kimia agar lebih mudah dan aman mengevakuasi. Petugas akhirnya berhasil menangkap ular King Cobra berwarna hitam kehijauan tersebut dengan menggunakan alat penjepit. Menurut salah seorang penghuni rumah, ular pertama kali diketahui saat dirinya hendak memasak di dapur. Ular berbisa tersebut lewat dari jendela kamar hingga membuatnya panik dan langsung minta bantuan petugas Damkar. Tapi tiba-tiba ponakan saya yang kecil bilang ada ular, ada ular. Nah saya kira itu ular kecil aja. Kalau biasanya kan ada ular kecil-kecil aja yang datang. Pas dengar-dengar, papa-papa ular. Ternyata ular cobra lewat dari jendela kamar saya. Kemudian ada ular kobra yang masuk ke dalam rumah warga dengan ukuran cukup besar, dengan ukuran sekitar satu tinggi, terus panjangnya sekitar tiga meter setengah. Kita lakukan evakuasi, pemilik rumah sudah beberapa kali, bukan hanya satu kali ini, dimasuki oleh ular kobra semacam ini. Karena lokasinya memang sangat terbuka. Setelah dimasukkan dalam karung, ular king cobra berukuran cukup besar itu kemudian dilepaskan kembali ke hutan yang jauh dari permukiman warga. Dari Polangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainis melaporkan. Pemirsa penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar lokasi Demo Mayday di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu Siang berlangsung ricu. Tidak hanya melayangkan protes, menolak ditertibkan sejumlah pedagang, bahkan nekat mengusir paksa petugas Satpol PP. Ributan antara pedagang kaki lima dan petugas Satuan Polisi Papong Peraja Satpol PP ini terjadi di tengah aksi demonstrasi Hari Buru Dunia di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Para pedagang menolak pindah lokasi berjualan. Kemarahan sejumlah pedagang memuncak membuat para pedagang nekat mengusir paksa petugas. Pedagang berdali sengaja berjualan di lokasi Demo karena momentum aksi ujuk rasa Hari Buru Internasional. Petugas menyayangkan amarah pedagang karena hanya memberikan imbauan tidak berjualan di area taman dan trotoar. Pemko Jakarta Pusat sebelumnya telah memberikan lokasi bagi para pedagang kaki lima berjualan di Jalan Gambir Buntu yang lokasinya berdekatan dengan lokasi unjuk rasa. Dia katanya dari taman ini untuk mau berjualan di sini gitu. Namun ini kan kawasannya, kawasan daerah dilarang untuk berjualan gitu kan. Untuk daerah Patung Tamrin gitu kan. Tamrin ini memang di sini steril untuk petang kaki lima. Jadi kalau emang ini, dia seluruh darang-darang yang pinggir. Kita juga nggak kasih tempat. Para pedagang kaki lima di Iboterti berdagang di lokasi yang sudah disediakan oleh pemerintah kota setempat meminimalisir gesekan saat penertiban. Dari Jakarta, Rani Sol Sanjaya, Ayus melaporkan.